Cinta selamat salam Amin dari SPK Adres Salam Cinta selamat salam Arigatollah Di akhir pekan guys Saat anda datang ya guys Berwisata ke Skyland Kahyangan ini Bermain para layang ya Di atas telaga menjar ini Pasti keseruan dan adrenalin meningkat guys ya Sebelum lanjut Subscribe dulu ya guys Semoga anda semua mudah rezekinya Yang berkah dan barokah Cinta selamat salam Akan mengunjungi Kahyangan Skyline Negeri di atas awan Ponosobo Namun sebelumnya kita mampir Kita melihat ada homestay yang Kelihatannya pemandangnya bagus banget Karena jalannya juga menuju ke Negeri di atas awan juga satu persatu Jadi kita ngantri ya guys Kita ngantri Kita sambil eksplor ke homestay yang ada di Atas telaga menjar Ini homestaynya Kita lihat seperti apa Pemandangan dari atas Wah Ini telaga menjernya guys Dan disini Viewnya bagus banget Ini cocok Untuk Liburan kesini Atau menginap di homestay Itu awannya tuh Negeri di atas awannya Disana guys Sudah kelihatan ya Awannya Kaputnya tebal banget Kita nanti akan kesana Nah kita menuju ke Lantai paling tinggi ini Di homestaynya Kita bisa melihat Pemandangan lebih jelas Sekitar Danau Atau sekitar telaga menjar Ini kita lihat Lagi di atas Ya itu Kelihatan Telaga menjernya guys Dari atas Homestay Dan di bawah Juga ada beberapa Glemping Yang bisa disewa Dan tempat-tempat Bersantai Di lokasi Homestay Gantrian menuju ke Skyview Sangat panjang guys Ya Ini Gantriannya panjang banget Kita Hampir setengah jam lebih Gantrinya Kita alis ingat disini Kapan-kapan Gantrinya Gantrinya Asik ya Kita nanti Mau naik kesana Dan negeri bayangan Kita akan lihat Wisata di Jawa Tengah ini Memang istimewa Karena Banyak destinasi alam terbaik Untuk menikmati Indahnya Bumi Indonesia Salah satunya guys Yaitu Pesona Wisata Kahyangan Skyline Yang ada di Bukit Seroja Dengan Harga tiket Cuman Rp15.000 Per orang guys Bagi anda yang Menyukai Wisata dengan Yang memacu Adrenalin Guys Itu bisa mencoba Para layang Di atas Telaga menjer Monosobo ini guys Berani guys Selain itu Kahyangan Skyline Ini sangat cocok Untuk rekreasi keluarga Saat Libur Di akhir pekan Saat anda Datang ya guys Berwisata Ke Skyline Kahyangan ini Ada banyak Ada banyak support Dan Fasilitas menarik Di dalamnya guys Beberapa Fasilitas Wisata Di Kahyangan Skyline Ini guys Yang akan Memanjakan Perjalanan Liburan anda Yaitu Ada area Parkir Kendaraan Wisata Yang luas Guys Kemudian Ada support Foto Instagenic Atau Instagram Mabel Kemudian Ada tawan Cantik Ada tempat Duduk Wisatawan Ada Teras kaca Instagenic Kemudian Ada warung Wisata Wahana Para layang Camping ground Toilet Dan Musola Di Kahyangan Skyline Ini guys Anda Bisa Merasakan Kesegaran Alam Dengan Udara Kas Pegunungan Yang sangat Cocok Untuk Relaksasi Jiwa Dan Pikiran Yang Penat Apalagi Jika Berani Bermain Para layang Di atas Telaga Main Jain Ini Pasti Keseruan Dan Adrenalin Meningkat Bermain Para layang Di atas Telaga Kahyangan Skyline Begitu Indah Sekali Dilihat Dari Atas Wah Sensasinya Guys Pasti Mantap Banget Guys Bagi Anda Yang Suka Camping Camping Seru Rame Rame Rencanakan Dengan Baik Bisa Kemah Di sini Di Bukit Cinta Lembah Seroja Pasti Asik Jadi Jadi Kalau Liburan Atau Piknit Di tempat Yang terbaru Ini Di Wonosobo Ini Pasti Akan Merasakan Kedamaian Untuk Refresing Dan Penatnya Aktivitas Sehari-hari Dan Pemandangan Cantik Dengan Pesona Telaga Menjer Hingga Pegunungan Jawa Tengah Pasti Akan Menghipnotis Siapa Saja Yang Melihatnya Tidak Hanya Itu Di lokasi Ini Di Cafe Ini Ada Cafe Unik Cafe Unik Bisa Nongkrong Nongkrong Seru Bersama Sama Sama Sambil Nongkrong Sambil Bercanda Menikmati Pemandangan Yang Indah Yang Ada Di Kayangan Skyland Wonosobo Ini Baik Salam Cinta Jelajah Alam Saat Ini Kita Ada Di Atas Bukit Yang Sudah Lihat Vlog Waktu Kita Berada Di Telaga Menjer Ini Adalah Bukit Di Atas Telaga Menjer Lihat Dari Atas Terlihat Telaganya Peramu Terlalu Yang Lagi Berpuling Tempat Ini Namanya Negeri Kayangan Wehe Karena Apa Karena Banyak Sekali Kabut Yang Menutup Lihat Kita Di sana Ya Disini Ada Resto Lamping Ground Glemping Homestay Playground Luar Biasa Hari Ini Hari Minggu Jadi Banyak Sekali Pengunjung Pocok Salah Penuh Dan Resto Nya Juga Harganya Lumayan Rasanya Terus terang Belum Ngerasain Disini Kita Berumah Wadah Kita Nanti Juga Lihat Makan Apa Ada Beberapa Resto Tapi Mereka Saling Bisa Sharing Tempat Dan Yang Pasti Investor Yang Mau Masuk Disini Ada Pesan Pesan Yang Nanti Disampaikan Cinta Jelajah Alam Apa Itu Pesannya Hanya Sebuah Permohonan Yang Jadi Warning Untuk Siapa Saja Yang Akan Membangun Tempat Ini Supaya Tetap Indah Tetap Lestari Tetap Natural Tetap Bisa Dikmat Tanpa Mengusah Karena Kita Selalu Cinta Jelajah Alam Dan Selalu Melestaikan Alam Walaupun Hal Yang Terkecil Sekaligus Terima kasih Guys Sudah Menonton Vlog kami Sampai Ketemu Di Vlog Berikutnya Jangan Lupa Guys Subscribe Supaya Kami Lebih Bersemangat Untuk Membuat Konten Di Wisata Alam Yang Indah Di Seluruh Indonesia Terima Kasih Bye Bye Bye